nomor 60, jika seorang gadis berhias berjarak 30 cm di depan cermin cekung jadi ini ada seorang gadis gadis sedang berhias di cermin cekung ini cermin cekungnya ini jarak gadis dengan cermin cekung ini adalah 30 cm ini adalah S-nya berarti ya 30 cm menghasilkan bayangan dengan perbesaran 5 kali perbesaran adalah S aksen per S maka S aksen sama dengan M kali S sama dengan 5 kali 30 sama dengan 150 cm ini S aksennya maka radius kelengkungan cermin cekung adalah radius ini adalah 2 kali F kita cari F-nya dulu dan perbesaran ini adalah bersifat maya jadi untuk tujuan rias ini adalah perbesaran bersifat maya jadi berada di belakang cermin atau tidak bisa ditangkap layar kalau maya berarti ini S aksennya adalah bernilai minus 150 cm nah seper F ini rumus umumnya adalah 1 per S ditambah 1 per S aksen ini rumus umum maka 1 per S adalah 1 per 30 tambah 1 per S 1 per minus 150 cm kenapa? karena menghasilkan ini bayangan maya untuk tujuan berhias itu ya ini saya kalikan 5 untuk menyemakan penyebut ini adalah 5 dibagi 150 cm dikurangi 1 per 150 cm ini menjadi 4 per 150 cm ini adalah F-nya jadi F ini sama dengan ini kan seperti F masih ya jadi ini 150 dibagi 4 nah R adalah 2 kali F ya sama dengan 2 kali 150 per 4 ya ini kita corek ya 2 dengan 4-nya ini jadi 2 150 bagi 2 adalah 75 ya jadi ini masih dalam cm kalau dalam meter 0,75 meter ya jadi jawaban yang benar adalah yang D ya radiusnya adalah 0,75 satuannya adalah meter P ini adalah pembahasan untuk nomor 60 dan pembahasan saya saya cukup sampai disini aja karena memang dapatnya soal ya sampai 60 ya yang kirimi soal itu tidak membutuhkan ini soal berikutnya jadi ya tidak masalah ya rasanya yang matematika fisika ini yang mungkin banyak di apa ya dibutuhkan semoga tes UMPN kalian sukses ya bisa masuk bleng nah oke oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!